Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan cara mengupload Karya ilmiah berupa tesis, skripsi, atau disertasi Di repository UBIN Saya akan bahas dari mulai Menyiapkan file Sampai kepada mengunggah file-file tersebut Ke repository UBIN Tapi sebelumnya silakan klik subscribe Kemudian like video ini Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain Mudah-mudahan bermanfaat Barangkali ada yang ditanyakan Atau ingin mengomentikan video ini Silakan tuliskan komentar di Komentar yang sudah tersedia Baiklah kita langsung saja mulai Yang pertama sebelum kita memulai Kita membutuhkan beberapa File berikut Jadi dari file atau dari draft disertasi Tesis atau skripsi Yang sudah kita Kita harus memisahkan bagian-bagiannya menjadi tujuh file Yang pertama yaitu judul Nah di dalam file judul ini nanti di dalamnya ada Dalaman judul Kemudian lembar pengesahan Lalu pernyataan hak cipta Terima kasih Abstract Daktar isi dan daftar pusat Ini semua dalam satu file Kemudian di bab 1 Dijadikan satu file tersendiri Bab 2 Satu file tersendiri Bab 3 Bab 4 Bab 5 Begitu seterusnya Semua satu file tersendiri Kemudian yang terakhir adalah file lampiran Nah setelah kita Menyiapkan file-file ini Nanti kita Top as Untuk dipisahkan menjadi file yang baru Dengan penamaan yang berbeda Nah untuk penamaannya seperti ini Kita mulai dengan Kuruf S Atau T Atau D S itu maksudnya untuk karya tulis berupa skripsi D untuk karya tulis berupa tesis Dan D untuk karya tulis berupa disertasi Setelah itu kemudian Kita menambahkan kode Prodi Yang bisa dilihat di Alamat website Kita akan .up.edu Garis miring Kode tikasi karya dunia Nanti bisa dilihat Untuk Prodi tertentu Kodenya apa Lalu berikutnya adalah NIM Atau nomor induk mahasiswa Yang sudah kita miliki selama ini Dan yang terakhir Disebutkan juga jenis filenya Nah ini contoh Penamaan file untuk File Judul Apa namanya Tesis Prodi bahasa inggris Dengan nomor NIM 2010293 Jadi penamaannya seperti ini T Kemudian underscore Lalu kode Prodi nya B Ing Ing Kemudian underscore 20110293 Itu adalah nomor NIM nya Lalu underscore lagi Dan title Itu jenis file yang Apa namanya Yang dimaksud Nah disini jenis file nya Ada title Ada chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Dan appendix Chapter 1 itu Bab 1 Chapter 2 bab 2 Chapter 3 bab 3 Chapter 4 bab 4 Chapter 5 bab 5 Dan appendix adalah Lampiran Nah setelah Siap semuanya Kemudian Kita akan Mengunggah Tarya tulis kita Melalui repository Dengan Pertama-tama Kita harus membuat Akun dulu Nah sebelum kita Kesana Saya akan praktekan Bagaimana cara Oh iya Sebelumnya juga nanti Di bagian Apa namanya Bagian File-file Yang akan diunggah ini Harus ada Penambahan Footer Dimana footer itu Nanti terdiri dari Nama Kemudian judul Kalau ada juga Tahun terbitnya Nah seperti Bentuknya seperti ini Sekarang saya perlihatkan Nah seperti ini Bentuknya Disini nama Kemudian di Ikuti dengan Tahun terbit Sebelumnya ada Koma Jadi nama lengkap Kemudian koma Lalu tahun terbit Setelah itu Kemudian di bawahnya Ada Judul Judul Menggunakan huruf kapital Dan Di Italik Lalu di bawahnya Universitas Pendidikan Indonesia Kemudian Garis Repository.up.edu Kemudian garis lagi Dan terakhir Popistakan.up.edu Ini dipulis Menggunakan Font Trebuchet MS Dengan ukuran 9 Semuanya di Board Untuk judul Di italik Atau dimiringkan Nah Kalau sudah Siap Kita akan mencoba Membuat File Kebetulan Saya sudah menyiapkan Semua Filenya Tinggal satu lagi Yaitu Lampiran Pertama kita Lock dulu Semuanya Cari bagian Lampirannya Kayak ini dia Blok Semua bagiannya Sampai ke Bagian yang terakhir Ini kita sudah Hampir Apa namanya Memblok Semuanya Nanti setelah ini Kita bisa Menggunakan Tombol Control C Untuk Meng-copy Text ini Oke Lagi Nah Kalau sudah Selesai Nanti Kita buka Dokumen baru Atau File baru Sehingga Nanti kita bisa Menempelkan Text yang sudah Kita copy ini Oke Kita Control C Copy Kemudian kita Tekan tombol Control N Untuk membuka File baru Kemudian kita Tekan Control V Voltus Untuk menempelkan Text yang sudah Kita copy Nah disini sudah Ter Copy Semuanya Nah berikutnya adalah Menambahkan Footer Menambahkan footer Kita klik Insert Lalu disini ada Footer Kita pilih Plank Oke Nah disini Kita hapus Bagian ini Lalu kita Kembali Lihat Yang sudah Kita siapkan Untuk footernya Text untuk footernya Kita block Text footer Yang sudah kita Siapkan ini Kemudian kita Pencet tombol Control C Kembali lagi Ke file yang tadi Lalu kita Pencet Tombol Control V Oke Nah sudah Ter Copy Untuk Footernya Nah kita Klik dua kali Di halaman Tengah Supaya kembali Ketampilan semula Nah ini Footer sudah Masuk Kita lihat Di halaman-halaman Yang lain juga Akan muncul Footernya Seperti ini Sepertinya terlalu Tinggi Oke Ini sudah Nah kalau sudah Seperti ini Kita bisa Lebih tinggi Sepertinya Saya turunkan lagi Nah kalau sudah Kita bisa Save file ini Kita save Kita pencet Tombol Control S Dan kita pilih Lokasi penyimpanannya Untuk lokasi penyimpanan ini Sebaiknya kita Satukan dalam satu folder Disini saya membuat Satu folder Repo Kita Apa namanya Kita Buat Namaannya Seperti ini T besar Underscore King Kapital Underscore lagi Nomor NIM 2010 1993 Underscore lagi Nah ini adalah file appendix Maka saya akan Tuliskan Appendix Yang Save Nah ini sudah Tersimpan Kita Tutup File sudah Kita punya Disini Kita sudah mempunyai Apa namanya Tujuh file yang sudah kita butuhkan Yaitu title Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Dan appendix Semua sudah siap Sekarang waktunya kita Mengunggah file-file ini Ke repository Baik untuk mengunggah Kita Bisa Masuk ke Unggah Titik repository Titik Upi Titik Edu Nanti akan muncul Halaman login Seperti ini Nah Sebelum Kita Bisa Apa namanya Masuk Kita harus membuat Akun dulu Karena sebenarnya Kita tidak Kita tidak Memilikinya Jadi kita harus Buat akun dulu Kita Klik tombol Create account Disini kita tuliskan Nama lengkap Sesuai dengan Nama kita Lalu disini Masukkan email Adresnya Boleh pakai Alamat Email Upi Yang sudah Kita Pilih Masukkan Name-nya Juga Dan Masukkan Password Yang Kita Pakai Lalu Klik Tombol Register Oke Sudah Kita sudah Teregistrasi Kalau Sudah Kita Tinggal Masukkan Name Dan Password Kita Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Daftarkan Tadi Dan Klik Tombol Sign in Nah disini Ada Apa namanya Beberapa bagian Untuk Mengunggah Kita bisa Pilih dulu Disini Ada Judul Abstract Dan seterusnya Kita Klik di Repository Edu Disini ada Tombol yang Mengarahkan Ke Repository Upi Kita klik Disini Nanti kita Masukkan Akun kita Yang sama Seperti tadi Kemudian Kemudian baru Kita Mulai Mengunggah Kita klik Kita masuk ke Halaman ini Kita masukkan Username Dan Password Login Sudah Sudah masuk Sekarang disini ada Manage Deposits Profile Self-Searches Logout Kita pilih Manage Deposits Kita sudah berada di Halaman Manage Deposits Kita pilih Klik New Item Nah disini ada Pilihan Kita pilih Thesis Karena kebetulan Saya di Namanya Jenjang S2 Saya pilih Thesis Untuk Tugas akhir Skripsi Thesis dan Disertasi Kita pilih Thesis Baik itu yang S2 Maupun S1 Ataupun S3 Kemudian setelah itu Kita pilih Next Di bawah Lalu Nanti kita akan Masuk ke Halaman berikutnya Pengunggahan File Setelah masuk ke Halaman ini Kita pilih Choose File Yang ini Kemudian kita Masukkan File-file Yang tadi Sudah kita Siapkan Di Folder Repo Lalu kita Masukkan Satu persatu Kita mulai Dengan Title Atau Coba kita Masukkan Semuanya Langsung Masukkan Satu persatu Kita mulai Dari Title Sudul Sudah Sudah Masuk Nah Kemudian disini Ada Ada Apa namanya Tombol-tombol yang lain Extract data Kemudian ada Icon-icon yang lain Convert data Lalu Yang lain Dan seterusnya Nah Kita masukkan lagi Yang lainnya Choose File Masukkan Chapter 1 Masukkan Chapter 1 Masukkan Masukkan Yang lainnya Lagi Chapter 2 Sudah Masukkan Berikutnya Chapter 3 Begitu seterusnya Sampai Kita Selesai Mengunggah Semuanya Sampai Ke File Appendix Kita upload Atau kita unggah Secara Berurutan Disini saya sudah Sampai Ke Chapter 4 Kemudian Nanti setelah Chapter 5 Bukan saya upload Yang Appendix Oke Chapter 5 sudah Appendix Oke done Sudah selesai Semua di upload Kita klik tombol next Nanti disini kita akan menambahkan metadata Judul, abstract, dan seterusnya Ini bisa kita copas dari Apa namanya draft tesis kita Saya ambil Practices saya Kita scroll Sampai ke atas Lalu Saya copas Oke Saya copas lagi Oke Oke This is type Saya kebetulan S2 Saya beli S2 Lalu This is name Ini masters Kalo untuk S3 Doktoral Kalo untuk sarjana S1 Sarjana Untuk D3 Diploma Kali beli saja Nah creators Adalah nama kita Untuk Apa namanya Penamaan Itu nilis nama lengkap disini Tanpa gelar Kemudian given name Dikosongkan dengan tanda strip Tambahkan Strip Lalu disini nomor name Lalu disini alamat email Lalu untuk contributors Kita pilih disini Ada Supervisor Jadi S Advisor ya This is advisor This is advisor Ini untuk pembimbing Kita mulai pembimbing pertama Sekarang namanya disini Nah Untuk NIDN Dan alamat email Kita bisa cari di Apa namanya Data yang sudah disediakan oleh Nah untuk mencari NIDN Bisa kita lihat disini Perpustakaan .up.edu Baris miring NIDN Nanti kita akan bisa melihat NIDN dan Sinta ID Para dosen Saya bisa saja masukkan ke kotak search ini Masukkan keyword nama yang kita cari Misalkan saya sedang mencari Oh NIDN Oh NIDN NIDN Nah ini Saya copas Masukkan ke Biasa di given net Kasih strip saja Kemudian untuk kalimat email Jadi di Apa namanya Di email Di edu kita Oke Setelah kita masukkan Nama-nama dosen pembimbing Ada dua nama dosen pembimbing Yang kita input Di sana Kita pilih Divisions Di sini kita memilih Prodi Yang Kita Saya ada di FPBS Doktor Semedikan Bahasa Dan seni Apa namanya Perlindungan Bahasa Inggris Kita cari FPBS Ini Tiga Oke Tiga Pendidikan Bahasa Inggris Kita harus studi Pendidikan Bahasa kemudian kita pilih statusnya kalau untuk skripsi, tesis, atau disertasi itu unpublished kita masukkan year, tahun tahun diterbitkannya lalu bulannya kita tuliskan sesuai dengan tahun atau tanggal apa namanya bulan sidang tanggal sidang tanggal setelah bulan oke, lalu ini data type-nya version oke berikutnya untuk data type kita pilih publication saja kemudian masukkan official url disini kita masukkan alamat repository saja repository.edu dan disini institution sudah untuk departemen kita masukkan kode prodi kita silakan untuk bahasa inggris kode prodi E0761 yang muncul kita cari saja o oke oke Nah, untuk departemen, ini kita masukkan kode prodinya dengan mengetik kode prodinya. Kemudian untuk nomor kode prodinya, kalau kita mencari satu persatu di sini, akan cukup kerepotan, kita bisa lihat di dpdk, atau kita bisa cari di Google dengan keyword kode prodi upi. Nanti kita akan melihat di hasil entry yang pertama, di sini ada dari kemdikbud.co.id, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita klik saja ini, nanti akan muncul nama-nama prodi yang ada di upi berikut dengan nomor kodenya. Kita cari satu persatu sampai kita menemukan kode prodi kita, lalu kemudian masukkan angkanya setelah kata-kata kode prodi. Di sini misalkan saya mencari S2 bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Nah, S2, di sini pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini adalah kodenya 88103. Ini kodenya 88103. Maka saya masukkan ke sini, kode prodi 88. Nah, nanti akan muncul. Di sini tinggal saya pilih. Di sini ada 88103, pendidikan bahasa Inggris. Saya pilih. Nah, kemudian number of pages boleh dikonsumkan. Ini boleh kita isi dengan usakaan.id.edu. Kemudian kita scroll ke bawah. Mandors, di sini kalau misalkan kita ada, apa namanya, dibiayai, boleh silakan ditulis di sini. Dan saya dibiayai. Alpdp. Dan masukkan lagi berikutnya. Kita Boleh masukkan kontak email address di sini. Atau kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Silakan Di, apa namanya, Dikosongkan boleh. References. Uncontrolled keyword. Ini keyword. Kita masukkan keyword berdasarkan Dari abstract yang kita buat. Ini untuk references juga boleh dikosongkan. Kita copas dari abstract. Kita pilih di sini. Di sini. Copas. Oke. Sudah. Additional information. Kalau ditambahkan silakan boleh menambahkan misalkan nomor ID Sinta. Presiden pemimpinnya. Atau kalau misalkan tidak juga Silakan comment suggestions. Sudah dikosongkan. Nah, tinggal berikutnya kita klik tombol next. Berikutnya kita memilih subject. Nah, kebetulan Apa namanya, Bahasa Inggris. Saya bisa pilih language and literature. Atau kalau untuk pendidikan bisa pilih education. Dan seterusnya. Kita tinggal pilih sesuai dengan Apa namanya, Tesis kita. Atau disertasi kita. Atau skripsi kita. Nah, tapi untuk Karya tulis kita yang berupa skripsi, Tesis ataupun disertasi. Kita pilih saja yang L, education. Kemudian pilih yang L, education general. Kita klik tombol add di sini. Sudah ditambahkan. Kalau misalkan kita mau menambahkan yang lainnya, Silakan. Misalkan Saya mau menambahkan English and literature. English. Inggris. dan saya mau menambahkan lagi misalnya social sciences mungkin tidak ada yang berkaitan social sciences jadi sudah saya tambahkan dua saja cukup ada education, general, dan english. Kalau sudah kita melanjutkan kita klik next lalu disini ada deposit item now, ada save for later kalau kita sudah yakin sudah yakin dengan yang sudah kita apa namanya, sudah kita upload atau enggak juga dengan metadatanya kita klik deposit item now item has been deposited item will not appear on the public website until it has been checked by an editor disini sudah muncul nama berikut tahun judul ininya judul apa namanya judul karya tulisnya kemudian juga yang lainnya ini file sudah terupload semua disini ada abstraknya lalu ada file yang sudah kita yang disini tadi yang sudah kita masukkan berdasarkan entrian-entrian yang sudah kita pilih nah sudah disini sudah kita berhasil mengupload karya tulis kita ke repository berarti pekerjaan kita sudah selesai dan berikutnya tinggal kita menunggu wisudawan eh wisudawan wisudawan terima kasih sampai disini ada yang bisa saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa klik subscribe kemudian like video ini bagikan mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya dan jangan lupa silahkan tuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh